Hai terlihat guys wuh ini enak banget bukan hanya enak enak banget wuh kita padukan dengan minyaya jadi tidak salah ketika orang sampang suka mie ayamnya pandi ini sejak dulu sejak saya masih SD jk1 ini sudah ada saya masih ingat dulu harganya masih 100 rupiah asik goyang dong angkakoh angkakoh yahah sama pelang entertainment sampang selamat menikmati selamat menikmati dan juga kuliner ternyata di dalamnya ada anaknya juga dan juga ada lapanya guys ini yang pelangi ada di mie ayamnya Pak Ndi mie ayam legendaris yang pertama kali ada di kota Sampak ini dulu saya masih ingat tahun 91 dan harganya masih 100 rupiah dan sampai saat ini mie ayam Pak Ndi ini sangat ramai sekali bahkan semakin malam semakin malam semakin banyak yang beli nanti kita akan mereview bikin kok rame banget apa sih yang membuat mie ayamnya Pandini semakin digemari sama orang-orang dan saya dengar katanya mie ayamnya ini murki ya jadi buatan sendiri mie nya tanpa ada pengawet yuk kita langsung tanya-tanya ke Pandinya ikuti terus ya channel Enang Pelangi dan jangan lupa like, comment, subscribe dan juga di share ya wah ini guys kita lihat guys ini semakin malam semakin rame semakin hari semakin banyak yang datang disini selalu rame disini tidak pernah sepi kita review mie ayamnya ini ya mantap oke disini saya coba dulu yang namanya pentolnya guys ini pentolnya kecil-kecil tapi meskipun kecil jangan dianggap reme guys ya coba ya ini pentolnya ngalah-ngalahin pentol bakso ini lembut banget lembut dan juga dagingnya terasa ya kita padukan dengan kuahnya untuk pentolnya ini guys memang ini kecil oke makasih pak nah ini sudah ada minuman ya memang untuk pentolnya kecil tapi rasanya mantul guys jadi ini ngalah-ngalahin pentol bakso kalau pentol bakso kan besar-besar menumbu-numbu tapi ini sama tapi rasanya memang selangit dan yang kedua kita akan coba yang namanya ceker lihat ini cekernya guys ya kita akan coba cekernya oke untuk rasa cekernya memang ini agak manis dan gurih memang cocok banget sama mie ayamnya dan saya juga heran ini saya mau nanya nanti harganya berapa gila-gila ini karena ini memang harganya untuk rasanya memang spesial banget jadi ibarat kalau kita mau beli mie ayam kalau di restoran ini yang spesial bukan yang biasa ya ada tambahan ceker dan juga ada tambahan pentol ya oke sekarang kita akan coba mie ayamnya nah karena saya tidak suka caos ini kita coba dulu biasanya mie ayam itu terasa enak kalau tanpa ditambah-tambah dalam artian tanpa ditambah kecap tanpa ditambah caos ataupun sambal jadi kita coba kosongan dulu ya biar terasa kuahnya itu enaknya seperti apa ini tanpa diberi apapun tanpa duit caos kecap tanpa sambal ini sudah rasanya nikmat enak banget jadi ini makanya ini sudah menjawab pertanyaan saya makanya di sini Pak Andri ini selalu ramai kita lihat di sini contohnya ini ada beberapa pembeli di samping saya sedang menikmati mie ayam juga oke kebetulan ya biar tidak hanya saya saja ini ya sepontan ya mbak gimana menurut sampai rasa mie ayamnya Pak Andri ini enak banget enak banget sampai dari mana dari imam bonjol wow imam bonjol ini sampang bagian utara guys ya jauh kok jauh banget sampai sini Pak karena mie ayamnya itu enak kalau boleh tahu namanya siapa Muna sekarang untuk yang suaminya mas soalnya walu-walu makan mie ayam juga mas ya sekarang dari maunya jujur ya tidak boleh ditambah-tambah tidak boleh dikurangi menurut sampai mie ayamnya gimana enak guys enak oke dari harga gimana sesuai enak harga seluruh sesuai atau masukkan tagori murah 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 banget oke guys ya kita sudah dapat jawaban ini bukan dari saya ya jujur saya tidak kenal sampai kenal kan sama saya Pak pertama kali ketemu lah ya bukan ini bilang enak bukan karena saat saya mereview tidak tapi memang benar dari rasanya sudah merasakan enak banget sekarang saya akan mencoba ya guys ya mie nya ya oke tadi saya coba kuahnya memang kuahnya emang kaldu ayamnya itu mantep banget saya tambah lagi ini ada inilah yang namanya apa ya kalau dalam dunia martabak ini namanya topping ya nah toppingnya ini ayamnya ini diketin ini enak banget bukan hanya enak enak banget kita padukan dengan mie nya ya jadi tidak salah ketika orang sampang suka mie ayamnya pandi ini sejak dulu sejak saya masih SD CJK1 ini sudah ada saya masih ingat dulu harganya masih 100 rupiah ya 100 rupiah kalau sekarang kan sudah 10 ribu memang tidak pernah berubah rasanya dan semakin enak ternyata pangsirnya ini gak anyep alias ada rasanya rasanya pangsirkan ya hanya gitu aja gak ada asinnya gak ada maritnya tapi ini ya gurih gurih banget oke guys terlagi kita mau wawancara dulu dengan bersama Bapak Ndi owner dari mie ayam Pak Ndi dan mie ayam Pak Ndi ini legendaris banget guys ya sejak saya masih SD kalau gak salah SD tahun berapa pertama kali ini Pak? pertama kali 1991 91 masih presiden Pak Soeharto masih Pak Soeharto legendaris banget dan sepertinya pertama kali ya satu-satunya di Sampang dulu itu iya satu-satunya pertama kali di Sampang ya dan saya masih ingat dulu harganya masih 100 100 rupiah 100 rupiah bukannya jam berapa? jam setengah jam 3 jam 3 sampai akhir? ya paling aneh ya jam 12 jam 12 habis itu ya? kadang-kadangnya kurang sekirang kurang oh gitu ya oh iya itu habisnya kira-kira berapa? ya sekitar 400 bungkus 400 bungkus itu mie ayam iya itu nasi goreng? nasi gorengnya ya 500-600 mantep guys kalau dijadikan 100 ribu bungkus oh my god wow oke dan ini Pak Bandi ya tadi saya udah nyoba ya mie ayamnya itu mie nya tuh kok beda ya? itu buatan sendiri atau main beli? ya buatan sendiri alami oh makanya guys pantas-pantes ya pantas banget ya oh iya saya mau nanya masalah harga ya iya mie ayamnya sendiri berapa? kalau mie ayam biasa 10 ribu ayam biasa 10 ribu kalau pakai pentol 12 reject mah bagi berapa? kalau tambah pentol 12 12 kalau tambah cekir 14 14 jadi pentol sama cekirnya tadi ya 14 ya tapi mantep guys mantep banget ya dan buat teman-teman yang belum pernah nyoba mie ayamnya Pak Andi wajib mencoba kenapa saya katakan wajib mencoba orang luar Sampang dari mana-mana itu banyak nyoba dan bahkan balik ya tadi saya lihat ada yang dari Ketapang ya iya beli berapa tadi? 11 bungkus 11 bungkus kalau jauh koanya dipisah bisa siap berarti gak membang ya? iya siap melayani berarti emang terbukti guys dari mana-mana ya mie ayamnya Pak Andi sudah terkenal di mana-mana makanya mau saya viralkan lagi biar orang-orang banyak tahu kalau di Sampang sudah banyak tahu tentang mie ayamnya Pak Andi ya dan bukannya selalu malam Pak ya? iya selalu malam oke goreng guys ini sekali goreng wow banyak banget sama mie goreng juga ada ya dan ini biasanya Pak berapa porsi ini? 20 wow sekali goreng ya ya 20 langsung 20 guys lihat jadi sekali goreng ini langsung 20 banyak banget guys dan jelas rasanya tetap enak meskipun banyak ya karena ini sudah safe profesional ya sudah berapa lama sambil kerja di sini? tahun sembubik seribu eh berapa? seribu sembilan sembilan satu? iya wow mantap banget guys kita lihat ini ya nasi gorengnya dan juga nasi gorengnya ini ada bumbu khusus ya dan ini dia bumbu khususnya oke ini bumbu khususnya guys jadi jadi nasi gorengnya itu memang spesial ya tidak seperti yang lain kalau yang lain biasanya nasi gorengnya itu hanya pakai bawang tapi ini tidak beda banget oke namanya ini Pak Selatri ya oke ini sudah ikut Lengendaris juga nih guys karena sudah lama ikut Pak Andi oke dan ini juga beberapa pelanggan setianya ya jadi Pak Andi ini memang dari dulu terkenal ya sampai rela antri guys kita lihat di luar itu wah ini guys sampai antri itu ya oke gimana menurut Sampen rasanya gimana mantap 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 gimana Bu mantap ya mantap yang saya bilang tadi guys semakin malam semakin banyak yang antri beli mie ayamnya Pak Andi ini oke ya kita lihat disini banyak banget guys wah oke ini sampai antri guys oke siapa yang gak tergiur guys karena memang rasanya mantul banget semua orang siap untuk berantri ria oke dengan ibu siapa ini Haji Alia Haji Alia oke menurut ibu nasi ini mesin apa ini goreng ini goreng ini gimana mantap mantap banget ya sampai rela antri beli berapa sekarang berapa kursi satu kursi oh iya sip ya untuk masnya beli apa ini nasi goreng nasi goreng oke menurut sampean ini rasanya gimana gak ada tandingannya mantap mantap banget ya makanya guys semakin malam seperti yang saya bilang tadi semakin malam nasi gorengnya pandi mie ayamnya pandi itu semakin rame ini guys sekali goreng langsung guys wuuu lihat ya mantap banget ini pandi punya harapan apa untuk mie ayamnya pandi ke depan ini ya mudah-mudahan rame terus rame terus alhamdulillah amin amin ya semoga amin amin saya doakan juga oh iya lupa nasi gorengnya berapa harga nasi gorengnya kalau nasi goreng 10 mie goreng sama 10 ribu juga tadi saya lihat untuk nasi goreng dan mie goreng itu ada bumbu khusus ya dan jika sendiri ya iya oh kemakannya saya melihatnya saja tadi ngiler nasi gorengnya ini kok enak banget gitu ya oke jadi saya harap teman-teman yang ada di luar Sampang di luar Madura silahkan ketika ke Sampang langsung menuju warunya pandi mie ayam pandi lokasi nya dimana pak di mutiara sebelah selatan mutiara sebelah selatan depan depot Algozali depan depot Algozali itu ancar-ancarnya guys dan nanti akan saya taruh di deskripsi map nya lokasinya jadi kalian tinggal ikuti lokasi itu langsung nyampe ke warungnya Pak Endi kami melayani acara mulutan syukuran dan ajatan bisa pesen nasi goreng ke saya nasi gorengnya lengkap sudah ada kerupuknya tinggal ngeracek saja oh gitu berarti nasi kotak bisa juga ya bisa oh gitu ya oke jadi buat teman-teman yang punya acara mau maulutan mau ulang tahun bisa pesen ke Pak Endi nanti nomor hp nya akan saya taruh di deskripsi ya tinggal langsung hubungi Pak Endi siap siap ya oke terima kasih Pak Endi ya ya sama-sama saya doakan semoga warungnya tambah ramai tambah viral amin 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 oke guys terima kasih sampai jumpa di program kuliner berikutnya dan besok saya mau ke Malang mau mau memblow up mau review Pak Sulapa ya oke dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Inang Pelangi I-N-A-N-K Pelangi jangan lupa share ya oke terima kasih terima kasih